Baik, siap. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada yang memang wajahnya sudah familiar, ada yang memang baru kelihatan. Mungkin waktu ikut training academy trainer atau Kampung Gening saya nggak ngisi, nggak kenal. Tapi secara umum banyak yang saya kenal di sini. Sehingga nggak cukup waktunya kalau disebut satu persatu. Baik, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrolingan, supaya obrolannya jadi bermutu, tidak hanya sekedar ngobrol kaleng-kaleng. Jadi izinkan saya mungkin sharing-sharing dulu untuk mengawali acara kesempatan kali ini. Jadi saya akan sharing biasa nih ya, kalau sama akademi trainer, pasti ada slide-nya ya. Jadi malam hari ini kita akan diskusi, mendiskusikan sebenarnya inginnya offline ya, tombok kangen gitu. Karena memang saya ini mungkin manusia tua, manusia offline gitu. Kalau ketemu offline lebih semangat dibandingkan ketemu online. Walaupun semangat juga ya, tapi skalanya kalau 1-10, kalau online ini mungkin 7,5 gitu. Tapi kalau offline itu 9,5. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu offline. Baik, saya akan mulai dengan pernyataan bahwa dunia itu berubah ya. Yang tidak berubah kita akan punah. Kita tahu bahkan raja-raja bisnis dulu ada Giant, ada Kodak, ada Nokia, punah ya. Bahkan sekarang di Indonesia, yang baru-baru ini muncul di sosial media, Shopee melepas memphk banyak karyawannya dan punya hutang lebih dari 13 triliun. Padahal selama ini kita mengandalkan dari Shopee untuk berinteraksi ya, untuk belanja-belanja gitu ya. Nah, dunia berubah ini maka mengalami pergeseran di dunia ini. Saya ingin cerita tiga pergeseran saja yang sekarang sedang terjadi. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman dan juga mudah-mudahan menjadi modal untuk kemudian kita semakin siap untuk berubah. Apa itu pergeseran yang terjadi di dunia saat ini? Pergeseran yang terjadi di dunia saat ini, yang pertama itu ternyata sekarang berkembang juga from money to meaning. Jadi sekarang orang kerja itu tidak hanya duit, tapi dia juga mencari meaning di dalamnya. Dia mencari makna di dalamnya. Ini ditandai dengan apa? Sekarang banyak perusahaan yang tidak hanya profit, 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 tapi yang dikedepankan benefit, 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 benefit. Bahkan kalau kita fokus pada benefit, insya Allah profitnya ikut. Yang sering kita analogikan adalah misalnya Google. Google itu kalau kita pergi kemana-mana mencari tempat, tadi malam saya di Pekan Baru nyari restoran, itu pakai Google Map. Dan Google Map-nya tidak minta bayaran dari kita, gratis. Berarti ada apa? Ada benefit yang diberikan kepada kita, maka kita tahu bahwa Google salah satu perusahaan yang nilai valuasinya termasuk 10 besar di dunia. Dapat profit dari situ. Jadi ketika kita memberikan benefit, maka akan ada profit. Jadi itu juga era from money to meaning. Jadi yang dikedepankan benefit, 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 dan yakinlah kalau benefit banyak diberikan kepada masyarakat, maka Anda akan mendapatkan profit. Yang berikutnya apa? Sekarang berkembang di perusahaan-perusahaan itu value based organization. Jadi organisasi yang berbasis pada value. Makanya kalau Anda tahu, BUMN sekarang oleh Pak Erick Thohir, semuanya diminta value-nya ahlak. Perusahaan besar kembali ke value-nya. Kenapa? Karena ini yang akan menyelamatkan kita katanya. Kenapa? Karena dunia itu berubah begitu cepat, ibarat kalau kita di sungai, terbawa arus, maka kita harus punya pegangan. Dan pegangan yang kuat itu adalah value. Maka sekarang perusahaan-perusahaan itu sekarang mengedepankan value based organization. Dan di berbagai perusahaan, baik itu perusahaan maupun orang-orang di dalamnya, diminta untuk kemudian menemukan noble purpose. Noble purpose itu alasan kenapa kita terlahir ke muka bumi. Alasan kenapa Akademi Trainer lahir ke muka bumi. Alasan kenapa Mas Nando terlahir ke muka bumi. Alasan kenapa Mas Wahid terlahir ke muka bumi. Alasan kenapa Mas Ahmad Galih terlahir ke muka bumi. Itu sekarang lagi nge-trend. Perlu menemukan noble purpose. Kenapa menemukan noble purpose? Supaya kemudian kita tetap punya pegangan di saat dunia sekarang berubah begitu cepat. Jadi teman-teman yang ada di sini, ini ada sekitar 47-50 orang, mulai malam hari, silakan Anda meremuskan apa noble purpose Anda. Apa alasan Anda terlahir ke muka bumi. Untuk apa Anda lahir ke muka bumi. Begitu juga kalau Anda punya bisnis. Untuk apa Anda punya bisnis itu. Bukan hanya sekedar profit, profit, profit. Ada alasan terkuat kenapa bisnis Anda lahir. Kenapa Akademi Trainer lahir. Karena Akademi Trainer ingin menginspirasi Indonesia, ingin berkontribusi untuk Indonesia. Maka dulu nama awalnya itu adalah Indonesia Inspiring Movement. Bagaimana kita membuat gerakan menginspirasi Indonesia. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tumbuh di Indonesia, mencari makan di Indonesia, bahkan kemungkinan akan dimakamkan di Indonesia, maka kita perlu berkontribusi untuk Indonesia. Dan kontribusi yang diberikan adalah menginspirasi. Dan menginspirasinya melalui kemampuan berbicara. Berbicaranya dengan hati yang gernih. Maka kami sekarang ingin banyak melahirkan orang-orang yang ahli dalam berkomunikasi, baik itu trainer, leader, sales, marketer, atau siapapun yang pandai menginspirasi, maka kami akan dukung dan kami juga akan melahirkan. Karena kami yakin bahwa satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Baik kata yang terucap maupun kata yang tertulis. Maka yuk kita inspirasi Indonesia dengan kekuatan berbicara. Itu noble purpose-nya Academy Trainer. Apa noble purpose bisnis Anda? Apa noble purpose organisasi Anda? Silahkan dirumuskan. Karena sekarang sudah tren perubahan. From money to meaning. Begitu juga secara pribadi, secara individu, Anda perlu juga merumuskan apa noble purpose Anda. Jangan hidup asal mengalir. Hidup itu perlu punya noble purpose. Sehingga kemudian hidup kita lebih bergairah, lebih bersemangat. Itu yang pertama. From money to meaning. Ada yang kedua, yaitu istilahnya, From working to learning. Jadi sekarang orang-orang kerja itu tidak menganggap bekerja. Generasi-generasi sekarang itu, dia bekerja menganggap tidak bekerja. Saya semakin yakin dengan ini, karena saya punya anak yang baru lulus dari kuliah, dari IPB, sekarang kerja. Ternyata dia tidak menganggap itu dominan bekerja, tapi learning. Begitu juga saya punya anak-anak asu yang jumlahnya hampir 400 orang. Yang baru lulus dari IPB, atau sudah kerja 1-2 tahun. Mereka itu bukan hanya bekerja, tapi dia learning. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat learning, tempat belajar, dan waktu banyak kita itu dihabiskan untuk bekerja, maka belajar yang paling baik itu adalah di tempat kerja. Dan karena dunia berubah begitu pesat, maka kita perlu menjadi group people. People yang selalu bertumbuh. Kalau James Clear dalam Atomic Habit mengatakan, berubahlah satu hari 1%, maka dalam waktu satu tahun, Anda akan 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Group people selalu bertumbuh. Kata James Clear, walaupun tumbuhnya 1%, tidak apa-apa, tapi konsisten. Kalau kita tidak tumbuh, kalau kita tidak growth, maka kemudian kita akan tertinggal dengan yang lain. Maka jadikan tempat yang paling banyak kita habiskan waktu, yaitu bekerja, jadikan itu tempat learning bagi kehidupan kita. Dan yang kedua apa? Sekarang muncul, kalau dulu WFH, work from home, WFO, work from office, tapi sekarang banyak perusahaan yang menerapkan work from anywhere. Dari manapun, silahkan. Dari tengah hutan, kalau ada sinyal, silahkan. Dari lautan, kalau ada sinyal, silahkan. Dari pulau, silahkan. Yang penting pekerjaannya itu tuntas. Pekerjaannya bisa diselesaikan. Anda bisa bekerja di mana saja. Tidak hanya di home, tidak hanya di ofis. Bisa di cafe, bisa di taman, bisa di pulau, bisa di Karimun Jawa, bisa di Pulau Seribu, bisa di manapun. Dan itu adalah juga tempat untuk kemudian kita belajar. Dan yang berikutnya, kalau dulu proses kehidupan itu, ada proses di kantor itu bisa one to many, dari pimpinan ke anak buah. Sekarang eranya many to many. Anak buah itu dituntut untuk juga, anggota tim itu dituntut untuk mengungkapkan ide, gagasan, menyumbangkan pemikiran-pemikirannya. Sekarang eranya many to many. Begitu juga kalau belajar, kalau dulu one to many, dari seorang guru kepada banyak murid. Kalau sekarang many to many. Masing-masing murid pun memberikan pembelajaran. Makanya sekarang, banyak pelajaran-pelajaran di sekolah, atau di training-training itu, itu membuat siswanya itu aktif. Kenapa? Karena eranya many to many. Di pekerjaan juga begitu. Sering fokus grup diskretion, sering kemudian melakukan rapat-rapat online, yang itu lintas bidang, lintas bagian, many to many itu sekarang terjadi. Dan yang ketiga, dari money to meaning, from working to learning, yang ketiga adalah from competition to collaboration. Jadi sekarang itu eranya, bukan era kompetisi, tapi era kolaborasi. Maksudnya apa? Era kolaborasi itu ditunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu fokus pada DNA kita, fokus pada kelebihan kita, fokus pada kekuatan kita, jangan semuanya diambil, jangan semuanya serakah diambil. Malcolm Gartwell mengatakan, orang yang serakah semuanya diambil, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka fokus. Bahkan, karena kemudian fokus pada DNA, Samsung dengan Apple kerjasama. Urusan kamera, kalau nggak salah diserahkan ke Samsung. Bahkan diantara pernik-pernik dari Apple itu, diproduksi oleh Samsung. Sekarang fokus pada DNA-nya, fokus pada keahliannya. Jangan semuanya ingin serba ahli, serba bisa, maka kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Kalau kemudian perusahaan kita pun melakukan semua pekerjaan, palu gada, apa mau lo gue ada, itu pun kita justru akan tertinggal. Sekarang eranya kolaborasi. Yang kita tidak punya kelebihan, berikan kepada yang punya kelebihan. Kita fokus pada kelebihan kita. Kita fokus pada kekuatan kita. Fokus pada DNA. Dan kemudian, kita itu saling terhukum dan tergantung satu dengan yang lain. Nggak bisa sendirian sekarang. Kita tergantung, terhukum dengan banyak pihak. Nggak bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir, eranya sekarang win-win solution. Dari dulu sih win-win solution, tapi kalau kemudian era sekarang, kalau ada yang win-loss, maka yang membuat lose akan ditinggalin. Kenapa salah satu startup di Indonesia ditinggalin? Salah satunya begini. Karena startup itu ngumpulin database-database dan ikut jual dia, begitu ada produk yang laris, maka dia akan membuat produk. Dan para pembelinya diarahkan ke produk yang dihasilkan. Maka akhirnya dia ditinggal oleh mitra-mitra kerjanya. Kenapa? Karena serakah. Sekarang bukan kompetisi, tapi kolaborasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami mengajak, yuk mari kita berkolaborasi di affiliate atik group ini. Karena atik group juga melakukan perubahan. Kalau dulu ada kampung nening, ada akademi trainer, sekarang dijadikan satu akademi trainer group. yang kita melatih para pembicara, orang-orang yang komunikasi itu hatinya jernih, hatinya bersih, dan kemudian bisa mempengaruhi orang, bisa menginspirasi Indonesia, termasuk juga bisa menyelamatkan alam di Indonesia, menyelamatkan kehidupan di dunia, bukan hanya manusia, tapi juga alamnya terjaga. Itu perpaduan akademi trainer group saat ini. Nah, maka karena ini eranya kolaborasi, maka ayo kita sering berkasa sama untuk mengkomunikasikan ilmu kita, kepemahaman kita, kealian kita, sumber daya kita. Karena kalau kita padukan itu, itu hasilnya akan jauh lebih baik, lebih besar dibandingkan kalau kita sendiri. Nah, maka pada kesempatan kali ini, yuk kita paham itu prinsip kolaborasi. Supaya kemudian sama-sama memberikan manfaat, sama-sama saling menguatkan. Kolaborasi itu, istilahnya kita perlu menemukan sirkel. Kolaborasi itu kan berarti kita perlu punya yang frekuensinya seirama, energinya seri imarama, maka digambarkan dengan sirkel lingkaran. Ini hasil dari diskusi di Kubik Kucing yang dipimpin oleh Kuswauji Rahmanto dengan tim Kubik Leadership, itu menghasilkan bahwa kolaborasi itu ada under circle prinsip. Lingkaran. Maka yang namanya lingkaran itu, pasti ada centrality, ada titik tengah. Titik tengah itu di dalam kolaborasi, itu namanya adalah tujuan bersama. Di mana tujuan itu adalah bukan hanya tujuan salah satu pihak. Semua orang tujuannya terwakili dalam tujuan itu. Jadi itu namanya kolaborasi. Kolaborasi kalau dibuat lingkaran, pasti ada di titik tengahnya, dan titik tengah lingkaran itu, sebagai sentral, adalah tujuan. Maka nanti kita perlu merumuskan tujuan bersama kita itu apa. Sehingga kolaborasinya jadi jelas, jadi clear. Dan bukan hanya centrality, maka namanya kolaborasi itu ada konektiveness. Ada keterhubungan di antara titik yang menyusunnya. Kalau kita membuat lingkaran, sebenarnya itu kan garis. Garis yang melingkar, dan garis itu adalah titik-titik-titik yang saling terhubung. Kalau titiknya nggak terhubung, tidak membuat lingkaran. Kalau titiknya tidak terkonekt, tidak membuat lingkaran. Maka kolaborasi itu terjadi kalau apa? Kalau lingkaran terbangun, karena apa? Karena ada keterhubungan titik-titik yang menyusunnya. Baik itu keterhubungan fisik, keterhubungan emosi, keterhubungan frekuensi, keterhubungan kepentingan, satu dengan yang lain ada keterhubungan di situ. Dan kemudian yang berikutnya adalah ada kontribusi. Yang namanya kolaborasi akan terjadi kalau masing-masing orang memberikan kontribusi terbaiknya. Ingat ya, kontribusi terbaik. Dan kontribusi terbaik didasarkan oleh kemampuan terbaik. Jadi kalau kita ingin berkolaborasi, jangan kemudian ketika mau ngajak orang kolaborasi, dia diminta berkontribusi, tapi kontribusi sesuatu yang belum dia miliki. Kontribusi yang terbaik itu adalah kontribusi yang sudah dia miliki, yuk dikontribusikan di dalam kolaborasi. Makanya mental kolaborasi itu give, to give, to give. Apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa aku berikan, aku yang bisa berikan, apa yang bisa aku kontribusikan, apa yang bisa aku kontribusikan. dengan kemudian kita fokus apa yang bisa aku kontribusikan apa yang bisa aku kontribusikan maka kita akan mendapatkan sesuatu gak usah khawatir satu orang bertemu masing-masing bawa ide satu maka nanti hasilnya bukan dua ide kenapa? boleh jadi idenya si A dan si B tadi ada formula baru yang dihasilkan dari hasil diskusi ide yang kita miliki gak hilang ide orang lain juga gak hilang tapi dapat tambahan ide kalau masing-masing berkontribusi ini ada 60 orang ini berkontribusi maka ada 60 ide lebih kita dapat tambahan 60 ide dan ide kita gak hilang tadinya kita punya satu ide tapi ketika berketemu dengan 60 orang kita dapat tambahan 60 ide bahkan diantara 60 itu boleh jadi dipadukan sana sini oh ide yang orang ke 30 dengan ke 31 bagus tuh ya yuk kita formulasikan dapet ide tambahan lagi jadi masing-masing berkontribusi maka pada kesempatan kali ini ini buah pikiran saya saling centrality tujuan apa yang kemudian kita kumpulkan pada malam hari ini yuk kita saling memberi manfaat dan menunggukan untuk menginspirasi Indonesia jadi kata kuncinya jadi kata kuncinya tetap berdasarkan noble purpose-nya academy trainer dilahirkan yaitu ingin menginspirasi Indonesia maka tujuan malam ini dikumpulkan tujuan malam ini kemudian kita aja diskusi yuk kita sama-sama saling memberi manfaat untuk menumbuh manfaat dan menumbuhkan untuk menginspirasi Indonesia jadi insya Allah apa namanya kalau nanti kita berkolaborasi Anda memperoleh manfaat academy trainer memperoleh manfaat orang-orang yang terlibat memperoleh manfaat dan kemudian saling menumbuhkan Anda bertumbuh academy trainer juga bertumbuh dan kemudian yang berikutnya selain kemudian centrality tadi kan ada konektiveness ada keterhubungan satu dengan yang lain maka supaya terhubung itu kita perlu membuat berbagai aktivitas dan proyek bersama dalam affiliate atik group aktivitasnya apa? nanti kita diskusikan proyeknya apa? proyek bersamanya apa? nanti kita diskusikan dan yang berikutnya adalah apa? kontribusi kalau kemudian centrality tadi saling memberi manfaat dan menumbuhkan untuk menginspirasi Indonesia kemudian konektiveness untuk membuat berbagai aktivitas dan proyek bersama dalam affiliate atik group lantas kontribusinya apa? masing-masing pihak berkontribusi dengan kekuatan terbaiknya atik dengan kekuatan terbaiknya bisa berkontribusi apa untuk Anda? Anda dengan kekuatan terbaiknya bisa berkontribusi apa untuk atik? dan kemudian masing-masing memberikan kontribusi terbaik kontribusi terbaik kalau seandainya 60 orang yang hadir pada kesempatan kali ini sama-sama memberikan kontribusi yang terbaik maka kebaikan-kebaikan itu akan berkumpul dan kebaikan-kebaikan yang berkumpul itu akan membuat suatu kekuatan akan membuat suatu barisan jadi pada kekuatan malam hari ini saya mengajak semua teman-teman yuk kita mulai bergeser dari money to meaning dari working to learning dan dari competition to collaboration kolaborasinya kita tentukan tujuannya apa apa yang membuat kita terhubung satu dengan yang lain dan apa kontribusi terbaik yang bisa kita berikan jadi malam hari ini mari kita diskusi dengan hati yang jernih untuk saling memberi manfaat dan menumbukkan barangkali itu Mas Baris pengantar dari saya jadi yuk kita selalu terus berubah berpunah melihat pergeseran yang sekarang terjadi yang sekarang ada dan kemudian kita menyesuaikan supaya kita tidak tertinggal dari money to meaning working to learning dari competition to kolaborasi jadi dari kompetisi menjadi kolaborasi dan ketika kita berkolaborasi kita tetapkan tujuan bersama kita kemudian kita satu dengan yang lain saling terhubung dan kemudian kita masing-masing berkontribusi mudah-mudahan kolaborasi akan menambah energi kita kolaborasi akan menambah rezeki kita dan kolaborasi akan menambahkan energi yang berlimpah dalam kehidupan Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke terima kasih Bapak Jamil atas pengantarnya pada malam hari ini soal teman-teman mengingat ya 3 C tadi yaitu centrality, connectedness, dan juga contribution nah ngomong-ngomong contribution kita akan saling terpaut nih antara krimit dan juga kampung ini kita akan hadirkan untuk pembicara kedua ya atau learning partner kita pada malam hari ini ada Mas Nando yang sudah hadir di tengah-tengah kita silahkan Mas Nando waktu dan Bupati persilapan Oke thank you Mas Maris Mungkin dari Bu Sofi Bu sebelum saya sampaikan ada tambahan Bu Sofi? Mangga Bu Mangga lanjut Mas Nanti saya bagian belakang-belakangnya Oke Siap Gih Kalau Bu Sofi sudah memberikan perintah tidak berani membantah karena takut kualit ya Oke baik teman-teman terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Baik teman-teman semua Alhamdulillah Siapa ingin uji teman-teman ya apa namanya biar yang apa merasa sudah senior bisa menjadi muda kembali yang sudah muda menjadi senior kembali oh enggak jadi kecampur-campur gitu ya Baik teman-teman Alhamdulillah senang banget ya ketemu dengan teman-teman affiliate begitu jadi kalau ketemu dengan affiliate itu perasaannya adalah dua gitu ya kebahagiaan dan kesejahteraan bahagia itu karena tanda kutip sudah pernah merasakan bagaimana manfaatnya ikut program apa namanya AT begitu kemudian sejahtera itu karena insya Allah dari hasil berbagi informasi kemudian ada tanda kutip dampak yang kemudian diberikan gitu ya dalam bentuk kesejahteraan oke teman-teman tadi menyambung dari Mbak B. Jamil ya sebelum nanti kita diskusi lebih panjang teman-teman mungkin teman-teman akan berpikir terus apa namanya teksnya seperti apa begitu nah teman-teman insya Allah dari sekian banyak alumni kemudian dari sekian banyak affiliate gitu ya insya Allah kita sudah nyebarkan form teman-teman kemudian Alhamdulillah yang terdaftar mas mas Farid 94 ya ya 94 oke baik jadi insya Allah ada 94 teman-teman yang mendaftar dari insya Allah yang hadir sekarang ada 61 orang gitu ya kita doakan yang kemudian dulu bergabung segera bergabung kemudian yang ada insya Allah teman-teman semakin menguatkan ini insya Allah dari wajahnya ini wajah-wajah penghuni surga semua ini ya teman-teman semua ya insya Allah ya begitu ya ada Pak Timbul ada Mas ada Pak Timbul ada Mas Akbar Mas Akbar kok meremelek-meremelek ini mas siap untuk tidur ini oke ada Mas Hasan Barul juga kemudian ada Bundu Ayu juga terus ada Uni ini juga gitu ya dan teman-teman semua yang kemudian tidak disebutkan satu-satu gitu ya teman-teman semoga kita semua dalam keadaan sehat keadaan semangat dan makin bisa semelial begitu nah teman-teman melanjutkan untuk kemudian menyampaikan secara detail gitu ya penanyaannya memangnya apa nih bedanya antara afiliat yang kemarin dengan yang sekarang begitu sama seperti kata Babe bahwa apa namanya kolaborasi itu bisa positif ketika ada kejelasan gitu ya sesuatu yang jelas itu insya Allah bisa kemudian dikontrol bisa kemudian dikontrol tapi ketika tidak ada kejelasan biasanya malah jadi keributan teman-teman semua begitu ya apalagi kemudian ketika tidak ada sesuatu yang disemangati biasanya ada busi-busi panggian segala macam maka teman-teman semua Bapak Ibu semua izinkan saya untuk sharing ya terkait dengan penawaran yang kemudian kami ingin sampaikan terkait dengan teknis detailnya tentang kolaborasi gitu ya di Afiliate di Afiliate Akademik Diner Group apakah sudah terlihat teman-teman belum ya oke memang belum di sharing ya teman-teman kalau belum di sharing sudah terlihat ini yang membuat membuat membahayai ini sebentar ya oke siap oke Bismillah nah teman-teman semua insya Allah yang membedakan apa yang membedakan adalah teman-teman karena sekarang sudah jadi satu begitu ya kalau dulu ada Afiliate-nya KAH dulu ada namanya Afiliate AT kemudian teman-teman kita ajak untuk kemudian lebih dari menjadi AT dan terakhir menjadi Avenger begitu ya makanya teman-teman insya Allah ke depan kita akan jadikan satu antara Afiliate AT dan Afiliate KAH menjadi Afiliate AT Group gitu ya dan sebutannya teman-teman insya Allah kita masih pakai sebutan Avenger begitu ya karena harapannya teman-teman ini adalah yang kami menjadi role model alumni AT Group yang sesungguhnya begitu yang kemudian dirinya mau bertumbuh dan kemudian berkontribusi nah teman-teman apa saja yang pertama adalah insya Allah nanti akan ada pembinaan selama 6 bulan insya Allah nanti Bu Sofi sebagai Master of Marketing dan kemudian Bape juga sebagai Master of Personal Development itu akan mengeluarkan jurus-jurus apa jurus-jurus terbaiknya begitu teman-teman untuk kemudian disyarikan selama 6 bulan seperti itu dan insya Allah apa materinya kalau teman-teman ikut APC kemarin ini insya Allah materi yang yang next level gitu ya yang kemudian materi yang kemudian sudah diaplikasikan tertuti ampuh begitu selama 6 bulan kemudian yang kedua apa benefit teman-teman semua teman-teman sebagai single affiliate itu bebas diskusi nih dengan teman-teman tim marketingnya AT Group kalau ada kesulitan ketika menginformasikan bahkan teman-teman marketing siap untuk kemudian dihubungi 25 jam ya mas Mas Waris jadi jam 1 malam pun oke kalau misalkan mau dihubungi gitu ya kemudian teman-teman yang ketiga adalah insya Allah sebagai bentuk apresiasi kami ketika teman-teman affiliate avenger kemudian menawarkan program kepada customer publik maka akan ada fee sebanyak 10% nah teman-teman yang keempat ini yang menjadi berbeda dengan yang kemarin kalau yang kemarin itu ada bisik-bisik tetangga nih Mas kalau misalkan saya sudah bawa peserta nih ke satu event kemudian event berikutnya dia ikut lagi terus status saya gimana mas begitu apakah saya ini HTS hubungan tanpa status atau gimana begitu nah teman-teman karena itu kemudian menjadi kegalauan akhirnya kita coba untuk merumuskan begitu ya nah teman-teman penawaran dari kami adalah teman-teman yang kemudian sudah membawa peserta untuk kemudian ikut public training untuk di event pertama itu teman-teman akan mendapatkan fee 10% nah terus kemudian ketika ada program berikutnya dan peserta yang teman-teman bawa itu tertarik bagaimana nih nah karena kami menghargai bahwa ini adalah apa namanya hasil review teman-teman maka ketika event kedua dan ketiga teman-teman semua teman-teman affiliate masih dapat nih masih dapat apresiasi fee tapi apa sebesar 5% jadi ketika event kedua dan ketiga publik yang diikuti oleh peserta yang kemudian dibawa teman-teman maka walaupun teman-teman tidak mempromosikan insya Allah dapat tetap 5% sedangkan event keempatnya nanti kemudian kembali ke nol lagi teman-teman kalau misalkan merasa mas oke kalau misalkan saya mau ketika event keempat dapat lagi seperti apa jadi teman-teman bisa kemudian memprospek ulang dan kemudian statusnya jadi dari nol lagi jadi ketika event keempat diprospek kemudian deal maka teman-teman dapat 10% dan kemudian berlaku begitu seterusnya terus teman-teman kemudian kalau saya ada referensi in-house mas pribun seperti itu nah kalau untuk in-house teman-teman itu akan ada apresiasi fee sebesar 2,5% dari harga yang telah disepakati begitu juga itu sama kalau misalkan saja ada klien in-house yang kemudian teman-teman sudah rekomendasikan kemudian ada program berikutnya seperti apa sama seperti yang di atas teman-teman kita memberikan apresiasi untuk event kedua dan ketiga teman-teman juga masih dapat apresiasi fee sebesar 1% sedangkan ketika ada event keempat teman-teman semua maka berlaku kembali ke 0 lagi seperti itu terus kemudian kalau ada yang bertanya terus gimana caranya kalau misalkan event keempat saya masih berharap dapat lagi mas caranya apa caranya seperti tadi ketika event keempat teman-teman silahkan memprospek ulang lagi dan kemudian memperbarui statusnya menjadi kemudian event pertama lagi kemudian teman-teman yang ke-9 adalah membuka opportunity yang seluas-luasnya karena teman-teman di luar sana begitu masih banyak korporasi masih banyak personal-personal ini yang sedang galau dan bisa jadi teman-teman informasi yang kita sampaikan bisa jadi mungkin solusi yang ditunggu-tunggu oleh korporasi dan individu di luar sana nah yang ke-10 ini juga yang membedakan teman-teman semua jadi kemarin itu ada sempat bisik-bisik tenaga juga gitu ya eh perasaan ini saya yang yang memprospek loh tapi kemudian kok dapatnya si apa dapatnya si B ya begitu ya nah jadi teman-teman yang terjadi adalah kadang itu ada satu prospekan yang kemudian yang ngeprospek yang informasi itu lebih dari lebih dari satu affiliate nah sehingga kemudian terjadi biasanya itu apa namanya saling saling ghibah gitu ya bahkan kemudian saling lapor segala macam nah teman-teman untuk menghindari itu apa kali ini apa kita akan buat satu affiliate satu 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 akun gitu ya satu link gitu sehingga kemudian ketika ada satu peserta yang kemudian direkomendasikan itu sudah menjadi akunnya misalkan akunnya mas akbar begitu seperti itu maka yang lain tidak boleh mengklaim dan itu bisa dipuktikan dengan cara akun yang terdaftar seperti apa begitu ya teman-teman semua oke saya lanjutkan dulu teman-teman baru kemudian nanti kita bahas bersama lagi tentunya oke kalau ada yang bertanya mas memangnya 6 bulan ke depan itu belajar tentang apa sih nah teman-teman insya Allah ada 3 topik yang kemudian menjadi spesifik yang akan disaringkan gitu ya oleh para ekspert di bidangnya yang pertama tentang personal development teman-teman semua jadi yang kedua tentang engagement communication jadi harapannya ketika teman-teman jadi Avenger begitu maka pribadinya harus selalu bertumbuh gitu kan dan selalu kemudian bertumbuh dan harus beres dulu yang kedua adalah bagaimana berkomunikasi yang next level nih tidak sekedar menyampaikan pesan tapi berkomunikasi yang orientasinya menjalin hubungan teman-teman semua nanti kita akan bahas juga disana dan yang ketiga ini kemudian yang akan disaringkan sama Bu Sofi spesialisnya psikologi marketing jadi bagaimana kita marketing tidak sekedar marketing tapi juga paham tentang psikologinya gitu ya teman-teman semua nah teman-teman menariknya adalah selama mau sistem pembinaan nanti akan ada reward gitu ya akan ada reward kemudian yang kita berikan dan menariknya rewardnya itu tidak hanya berdasarkan hasil tapi berdasarkan proses teman-teman semua jadi misalkan siapa yang kemudian berupaya untuk menyampaikan informasi ini ke siapa segala macam itu kita kita akan hargai karena apa? karena kita hanya fokus pada proses hasilnya serahkan pada Tuhan yang maha kuasa teman-teman semua oke ada benefit pasti ada kewajiban teman-teman semua nah paling tidak sorry tadi benefitnya ada 10 nah tapi kewajiban cuma 9 teman-teman semua jadi apa teman-teman yang pertama adalah ketika proses pembinaan selama 6 bulan teman-teman semua itu berlangsung kita akan ada evlasi secara berkala selama setiap bulan apa kemudian yang kita nilai teman-teman semua yang kita nilai adalah masalah keaktifan keaktifan di kelas kehadiran kemudian keaktifan ketika ada happy work untuk mengerjakan berproses dan juga ada kemudian keaktifan secara action yang kedua teman-teman pembinaannya apa pembinaan dalam bentuk yang sudah direncanakan ada ada 3 3 metode gitu teman-teman semua minggu pertama akan ada kelas teman-teman semua kemudian 2 minggu nanti akan ada happy work begitu ya dan action dan minggu keempat teman-teman itu nanti akan ada mentoring via via WA Group gitu ya jadi nanti kita akan alokasikan waktu mungkin sekitar sehari atau dua hari teman-teman silahkan menyampaikan apa yang kemudian dirasakan apa yang kemudian dialami di lapangan dan nanti akan ada feedback nih dari Babi Jamil dari Ibu Sofi dan dari tim yang ada begitu teman-teman semua kemudian yang ketiga teman-teman apa harapan kami adalah teman-teman juga aktif menyampaikan menginformasikan program AT Group kayak begitu ya kayak begitu baik itu via sosial media ataupun kemudian juga via secara secara konvensional yang keempat yuk membuka opportunity yang seluas-luasnya begitu ya jadi harapannya opportunity itu kemudian tidak hanya muter saja begitu ya apa namanya satu alumni itu dikasih informasi dari sekian banyak afiliat nah harapan kita adalah yuk kita kemudian berani menyampaikan informasi seluas-luasnya yang kelima teman-teman semua harapannya apa harapannya teman-teman juga ikut aktif nih jadi insyaallah teman-teman di AT Group di DM sudah menyiapkan bahan-bahan gitu ya satunya adalah artikel teman-teman untuk sebagai edukasi penunjang nah maka teman-teman harapannya juga ikut aktif menyebarkannya seperti itu kemudian yang keenam ini yang kayaknya fardu farduain ya teman-teman semua ya jadi follow media follow media sosial AT Group teman-teman semua jadi paling gak akunnya KH akunnya Kampung Hening akunnya kemudian akunnya trainer kayak begitu sudah di follow nih kemudian yang ketujuh itu mengikuti aturan yang ditentukan teman-teman semua dan yang kedelapan ini yang paling kelihatannya sepilih tapi hasil apa namanya impactnya luar biasa teman-teman semua ya jadi kalau ada masalah ganjalan di hati teman-teman silahkan disampaikan jangan kemudian ketika ada masalah kemudian disimpan gitu ya khawatirnya jadi jerawat jadi bisul segala macam malah kemudian bisa jadi yang efek negatif yang lain yang kesembilan teman-teman ini sesuai dengan value-nya AT ya AT Group teman-teman yaitu semua Avenger Affiliate AT Group itu bersedia berkontribusi untuk selalu tumbuh dan menemukan orang lain kayak begitu yang ketiga teman-teman ada delapan hal yang apa namanya yang kami anjurkan untuk kemudian tidak dilakukan yang pertama teman-teman semua walaupun teman-teman ini sebagai Avenger Affiliate yang kemudian sudah punya marketing tools yang komplit segala macam harapannya teman-teman menginformasikannya itu tidak dalam grup tidak dalam grup tidak dalam grup WA program yang ada begitu ya karena banyak kejadian nih satu grup WA tapi kemudian dengan informasi yang sama itu dibombardir gitu kan ya nah yang awalnya kita berharap ini ini apa namanya menyebar apa menyebarkan kebaikan ini malah kemudian menyebarkan ini menyebarkan kebisingan gitu ya karena tangtung tangtung isinya sama nah harapannya begitu jadi grup-grup program WA yang ada teman-teman semua itu kemudian tidak dibombardir dengan informasi yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya kemudian yang kedua teman-teman semua langsung menginformasikan program itu di komentar postingan gitu ya di punya AT Group jadi apa namanya langsung di komentar itu biasanya langsung jika Anda butuh training ini maka hubungi saya segala macam kayak begitu jadi kalau bisa tetap kita kemudian apa ya tetap santun dan kemudian tetap menghargai ya bahwa terkadang orang tidak nyaman begitu kemudian kita langsung buka pendaftaran ataupun kemudian di komentar gitu ya nah kemudian teman-teman yang ketiga adalah memberikan harga di bawah standar atau memberikan harga sendiri tanpa konfirmasi gitu ya mentang-mentang yang daftar ini adalah calon mantu atau calon istri gitu ya kemudian langsung dipotong diskon 3 per 4 nah itu itu menamanya tanpa konfirmasi itu kami harapkan tidak dilakukan kemudian yang keempat teman-teman semua ngejualin atau nginformasiin program organisasi lain tapi dengan mengatasamakan AT Group gitu ya walaupun mungkin kalau kepanjangannya mungkin sama gitu ya Academy Trainer ini mungkin Academy Top misalnya seperti itu gitu ya itu apa namanya dilarang teman-teman semua ya jadi kalau menggunakan nama AT Group ya program-program AT Group yang kemudian diinformasikan kemudian yang kelima adalah memasang atau menempelkan logo AT Group teman-teman semua misalkan mas saya ada opportunity nih gitu kan di sebuah korporasi saya boleh saya boleh gak buat proposal kemudian nempelin logonya begitu nah teman-teman affiliate sebenarnya gak usah bingung gak usah repot sampaikan saja ke tim marketing AT Group kita akan bantu buatkan begitu jadi teman-teman tinggal minta marketing tools apa saja untuk dibantu kita akan buatkan gitu ya teman-teman affiliate tinggal menginformasikan kita nanti akan siapkan begitu ya kemudian yang keenam teman-teman menginformasikan program AT Group dengan bahasa yang berkaitan dengan sara gitu ya suku, agama, ras, dan anggota tubuh oh bukan ya suku, agama, ras, dan anya apa ya mas Faris ya ini suku, agama, ras, dan antar golongan antar golongan wah ini mas Akbar kelihatan PPK aja dapat 110 ini mas ya terima kasih mas Akbar sudah dihatikan mas ya suku, agama, ras, dan antar golongan gitu ya teman-teman semua kemudian yang ketujuh adalah mengambil customer teman gitu kan wah misalkan wah mas Akbar ini kayaknya karena pergaulannya luas gitu kan ini sudah ada prospek 10 nih gitu kan bolehlah saya ambil dua gitu nah itu gak boleh teman-teman semua jadi kita selalu percaya bahwa rezeki tidak mungkin tertukar gitu kan dan kemudian ketikapun rezeki itu kita ambil paksa insya Allah keberkahannya pun hilang teman-teman semua jadi dilarang mengambil customer teman-teman gitu ya dan teman-teman yang ke delapan nah ini kemudian yang perlu digaris bawahi di bulk dan kemudian di underline teman-teman semua ya silent di grup affiliate tanpa melakukan apa-apa gitu kan jadi cuma nge-read doang nge-read doang teman-teman semua nah bahkan ada oh ternyata masih ini ada di grup ini gitu kan tapi kan gak ada segala macam harapannya grup ini sama seperti kata Babe ya pembelajaran adalah many to many begitu semua yang ada di dalam nanti ya di dalam grup Avenger teman-teman semua itu adalah orang-orang yang siap belajar dan siap kemudian memberikan pengajaran yang kemudian dibutuhkan dengan kompetensi masing-masing seperti itu insya Allah begitu Mas Paris teman-teman semua terkait dengan penjelasan singkat saja teman-teman semua pastinya akan banyak yang ditanyakan itu yang kita tunggu ya Bu Sofi dan Babe ya apa namanya kita akan buka diskusi Pogo Mas Paris saya kembalikan ke Mas Paris atau Bu Sofi ada tambahan Bu oke terima kasih Mas Dando untuk nomor kuat ini ya penjelasan ini ada informasi penting dari Buna Sofi silahkan Buna Sofi terima kasih Mas Paris Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah ini ya hari ini kita bisa ketemu semuanya ya ini dari Akademi Trainer maupun Kampung Hening yang mungkin ada sebagian yang satu sama lain belum kenal ya tapi nanti ketika nanti kita bersama-sama di dalam grup Avenger ini Insya Allah semuanya akan menjadi kenal dan saling akrab ya nah tadi luar biasa Mas Nando sudah menyampaikan secara gamblang gitu ya secara lugas gitu ya tentang apa sih kolaborasi diantara kita gitu ya antara teman-teman yang hadir di sini dengan Akademi Trainer Group dan Mas Nando ini mungkin ada sebagian yang belum kenal gitu ya perlu dikenalkan itu tadi kayaknya belum dikenalin gitu ya Mas Nando adalah Manager Marketing AT Group jadi beliau lah apa ya pemimpinnya kita semua nih di bidang marketing ya jago marketing banget gitu ya terutama kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang in-house ya yang berlangsung di perusahaan nah nanti yang akan banyak memberikan materi dalam kelas itu selain saya dan Pak Jamil nanti Mas Nando juga akan juga menjadi salah satu pembicaranya ya karena beliau ini selain juga Manager Marketing beliau itu juga Trainer dan tergabung dalam associate-nya AT Group gitu ya nah sehingga ilmunya itu sudah sangat lengkap banget nah kesempatan malam hari ini saya mungkin hanya ingin menambahkan tentang AT Group itu sekarang seperti apa ya kalau Kampung Hening ditambah Academy Trainer jadi apa gitu adonannya gitu ya nah maka mungkin saya izin share dulu tentang blended Academy Trainer dan Kampung Hening dalam satu wadah gitu ya supaya teman-teman nyambung kalau di Academy Trainer seingat saya itu isinya cuman speak to Jen speak to Jen sementara di Kampung Hening hati yang jernih hati yang jernih kira-kira kalau dijadiin satu jadi apa gitu ya nah maka ini kami akhirnya membuat sebuah konsep sehingga ini memudahkan teman-teman sekalian untuk tahu ya tahu DNA-nya Academy Trainer Group seperti yang tadi disampaikan Pak Jamil DNA-nya AT AT itu apa sih DNA-nya gitu ya nah inilah DNA-nya AT yaitu speak to Jen tetap speak to Jen ya mengajak orang baik berbicara baik ya tagline-nya seperti itu yang sekarang nah bagaimana caranya mengajak orang baik berbicara baik gitu ya nah nanti ada dua nih speak to Jen speak to Jen dengan hati gitu ya dari hati kita hatinya speak to Jen ke diri sendiri dulu gitu kan baru nanti speak to Jen ke orang lain gitu nah ini resepnya ya langsung aja ke sini resepnya resepnya itu kita menggunakan toolsnya tools dasarnya itu adalah apa menggunakan dari kitab suci-nya ini adalah speak to Jen ya buku speak to Jen nah di speak to Jen ini adalah bagaimana kita memadukan tiga aspek penting saat berbicara dalam komunikasi itu adalah ada personal content delivery nah personal itu adalah yang pertama ini teman-teman adalah ketika kita mau berbicara sebelum keluar sebelum kita terkoneksi dengan orang lain maka kita perlu terkoneksi dengan diri sendiri gitu ya nah biasanya mereka yang telah selesai dan siap dengan dirinya sendiri emosinya positif dia sudah menemukan meaning passionnya maka dia akan memancarkan koneksi yang baik pada lingkungannya artinya individu yang sudah find the new me sudah siap dengan dirinya dia ketika terkoneksi dengan orang lain dia itu sudah siap gitu ya orang baik bicara baik nah ketika sudah orang baik ada di dalam dirinya berikutnya adalah bagaimana orang baik ini terkoneksi dengan orang lain dengan engagement communication gitu ya artinya berbicara kepada sesama gitu ya bagaimana caranya berbicara dengan sesama menjalin koneksi relasi dengan orang lain gitu ya nah ternyata menjalin koneksi dengan orang lain ini ada model interaksi one to one communication atau interpersonal hanya mungkin berdua aja ngobrol itu adalah interpersonal communication tapi ada juga one to many atau many many tadi ya yang itu kaitannya dengan public speaking sehingga dalam perkawinan kampung hending dan akademi trainer ini ada nanti kita punya modul atau program engagement communication dimana tidak hanya untuk public speaking tetapi one to one juga jadi interpersonal communication juga ada nah kemudian yang ketiga yang kami pandang mendasari ketika seseorang itu udah hatinya baik kemudian dalam hubungan itu dengan orang lain komunikasinya baik maka harus ada yang melandasi ya dalam komunikasi atau hubungan itu yaitu berupa belief dan values jadi ibaratnya ini orang baik ini ada secara komunikasinya baik tapi didasari dengan keimanan yang baik values itu kan sesuatu yang sifatnya belief sesuatu yang sifatnya values nah maka disini ketika individu memperjuangkan sesuatu yang berharga itu jauh dari sekedar hanya untuk dirinya dan orang lain maka dia harus mempunyai values disinilah nanti kita akan juga memasukkan program-program yang terkait dengan values internalisasi gitu ya menginternalisasi value-value yang selaras ya antara diri dengan lingkungannya nah ini adalah programnya nah lalu speak to change learning journey-nya seperti apa nah kita menemukan bahwa ternyata kalau belajar tidak hanya sekarang ini ya zamannya sekarang ini tidak hanya berada di dalam sebuah kelas training tetapi membutuhkan sebuah journey gitu mulai dari awareness treatment mendesain habitnya dan kemudian memberikan apresiasi atau awarding sehingga dalam semua program-programnya yang di ciptakan di dalam speak to change ya atau yang di dalam kampung learning academy trainer ini selalu ada learning journey-nya jadi tidak hanya training training terus pulangnya tidak tahu harus ngapain gitu ya tapi kita selalu ayo bikin happy work ayo action ayo action ayo istikomah gitu ya kemudian nanti kita apresiasi kenapa karena ternyata inilah yang sekarang yang dibutuhkan kalau kata Pak Faiz salah satu associate trainer di academy trainer group ini satu persen itu teori katanya 99% itu harus action gitu kan maka jangan sampai kebanyakan training tapi tidak action makanya kita ada learning journey-nya nah experience-nya ini kita beragam sekali sekarang ya sekarang ternyata untuk bisa membuat berbagai macam treatment dan mendesain habit awareness itu semuanya dalam learning journey itu kami menyediakan berbagai macam cara gitu ada seminar ada training ada mentoring ada menulis buku ada counseling ada game gitu ya fun journey ada summit bahkan ada kampanye program dan ini tuh sekarang juga sangat digemari di perusahaan karena perusahaan itu kalau mau internalisasi values misalnya ternyata kalau kekaryawan itu gak hanya sekedar training gak hanya sekedar mentoring tapi nulis buku bareng itu juga bagian dari apa mereka bisa internalisasi values gitu bisa meninggalkan legacy buat karyawan-karyawan berikutnya itu dengan nulis buku bareng jadi sekarang beragam cara yang dilakukan untuk learning journey ada summit juga summit itu programnya cukup panjang sehingga itu juga membuat apa ya satu sama lain dalam tim itu bisa saling terhubung bisa banyak sekali benefit ya engagement di dalam karyawan itu juga bisa sangat terbantu dengan adanya summit dan juga termasuk kampanye program jadi ini kita punya macam-macam apa gaya experience gitu ya yang ditawarkan baik corporate private maupun public dan ini mungkin menarik gitu ya buat teman-teman yang mungkin juga mengikuti kegiatan-kegiatan public dengan berbagai macam metode ini nah dan yang berikutnya menurut saya ini nanti bisa dibaca sendiri tapi intinya adalah yuk mari kita lakukan perjalanan bersama karena saatnya orang baik hati aktif berbicara untuk mengubah dunia nah itu mungkin yang bisa saya share teman-teman dari company profile new academy trainer group nah itu mungkin terima kasih atas waktunya mas Nando mas Claris penjelasan dari saya supaya lebih melengkapi teman-teman semuanya punya bayangan oh hati grup sekarang seperti ini gitu ya itu aja mungkin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam oke tentu sama dengan saat ini tentu teman-teman pasti banyak yang akan ditanyakan atau masih bingung nih apa nih maksudnya seperti apa kita ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan kita open buat diskusi dan tanya jawab ya tentunya baik itu terkait tadi company profile maupun rules tadi ya terkait silahkan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung unmute dan atau menuliskan di kolom chat mari silahkan teman-teman atau ada yang ingin menambahkan mungkin boleh nih siapa nih yang ingin bertanya atau ada sukarelawan nih yang ingin bertanya kalau gak ada sukarelawan paksawan ya kalau boleh usul tidak hanya sekretari pertanyaan mungkin kalau ada usulan atau ada ide atau mungkin ada sharing tentang kemudian kemarin jadi affiliate seperti apa kemudian ada ide ke depan lebih baik seperti apa silahkan kita open mungkin dari teman-teman yang sebelumnya sudah di affiliate kali ya kita coba cari siapa nih yang sebelumnya sudah pernah bergabung mungkin ada apa maksudnya dari penjelasan tadi sudah cukup dipahami nikah oke pertanyaannya dua sih mas jelas atau bless teman-teman semua begitu ini bu mungkin 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 yang lagi baca bu bu ini dari siapa nih ada bu emis artikan nih kayaknya udah siap buat ngomong mas 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 walaikumsalam warahmatullahi walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas penjelasannya ini ada beberapa pertanyaan dari yang pertama itu nantinya ada gak program pembelajaran yang tergakulah gitu ada dimulakan kemudian berikutnya nantinya kita juga dibekali apakah terima kasih ada buku yang dilitap gitu ya yang itu juga dibekali buat para asil gitu dan juga apakah proses apa namanya ini mulai disiapkan kekabit itu setelah nanti nanti yang selesai atau sambil berjalan terima kasih terima kasih walaikumsalam 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 ya Jin menjawab ya mas Nandu makanya makanya karena saya penyusun kurikulumnya ya jadi kami menyusun kurikulum ini untuk 6 bulan setiap bulan itu nanti programnya di minggu pertama itu kita pilihkan waktu hari Jumat ya mas Nandu ya Jumat malam hari ya Jumat malam hari itu untuk tatap muka seperti ini pembelajaran kemudian nanti dari situ ada happy work nah kita punya waktu untuk menjalankan happy worknya itu selama 2 minggu jadi walaupun kegiatannya itu sederhana sederhana ya happy worknya itu tapi kita kasih waktu yang panjang supaya itu tidak membebani teman-teman ya terutama yang banyak kegiatannya nah setelah itu di akhir bulan di minggu keempat itu kita ada kelas juga untuk mentoring tapi by whatsapp jadi tidak by tatap muka karena mungkin juga waktu teman-teman juga pasti terbatas nah by whatsapp itu di minggu terakhir kita buka 2 hari jadi selama 2 hari itu kita bisa proses mentoring intens gitu ya ngobrol tentang apa sih happy worknya gimana sudah dikerjakan sejauh apa kendalanya seperti apa nah itu kita bisa sharing di grup nah sehingga raminya itu nanti di hari itu gitu ya setelah itu mungkin kita boleh agak sepi lagi gitu ya karena kan gak kelas gitu ya nah seperti itu kira-kira prosesnya selama setiap bulan selama 6 bulan nah happy work itulah yang nanti akan mengantarkan teman-teman secara perlahan-lahan akan juga pasti akan mau share ya melakukan sharing kepada pihak lain gitu ya untuk menginformasikan akademi trainer group tetapi nanti karena kita modelnya itu ada unsur psikologi marketingnya sehingga insyaallah ketika sharing itu teman-teman bukan gencar mau melakukan closing gitu ya tapi mengalir gitu mengalir sehingga buat teman-teman itu juga seru buat orang yang mendapat informasi juga seru gitu nah itu kira-kira mungkin metode pembelajarannya Mas Rizky mudah-mudahan bisa lengkap tapi mungkin Mas Nando mau nambahin ya oke terima kasih Bu Sofi saya salvo dengan gitar yang di belakang Mas Rizky ya ini ini kelihatan Mas Rizky suka main viola ya Mas oh bukan ya main gitar ya oke siap Mas Rizky apa namanya saya ini ya teringat teringat banget apa yang disampaikan Mbak B begitu cara mengajarkan yang terbaik adalah menjadikan kita sebagai rule model apa yang kita ajarkan gitu Mas Mas Rizky nah kita sih berharap teman-teman yang akan tergabung di Avenger nanti itu adalah rule model apa yang teman-teman mau sampaikan kepada orang lain begitu ya ketika teman-teman mau menyampaikan yuk kita bertumbuh dan menumbuhkan maka teman-teman di Avenger itu harus terus bertumbuh begitu makanya kemudian apa namanya dengan Bu Sofi dan Mbak B Mbak B Jamil kita sudah siapkan seperti yang tadi yang sampaikan sama Bu Sofi ya teman-teman ya 6 bulan itu kemudian sudah dirancang sedemikian rumah nih sama Bu Sofi dan sama Mbak B begitu agar teman-teman yang punya aktivitas lain tidak terbebani tapi juga kemudian bisa istiqomah nih untuk kemudian dilakukan dan kemudian bisa bertumbuh begitu seperti itu kabar gembiranya teman-teman selama 6 bulan itu nanti akan ada reward yang diberikan begitu kan reward itu diberikan bukan berdasarkan hasil begitu tapi berdasarkan proses nih jadi ikhtiannya teman-teman itu kita akan hargai teman-teman semua oke tentunya ada reward tentunya ada yang kemudian sistem evaluasi begitu ya nah karena apa namanya kalau dari Babe dan Bu Sofi dan juga saya sepakat ya apa namanya punya prinsip lebih baik membina teman-teman yang tidak banyak jumlahnya tapi istiqomah begitu daripada kemudian yang banyak jumlahnya tapi kemudian tidak istiqomah oh mas bisa diralat sedikit mas oh oke siap-siap Bu lebih baik banyak istiqomah ya Bu nah lebih baik banyak tapi istiqomah gitu ya Bu insya Allah sebutnya itu nah teman-teman apa namanya tentunya dari kita juga akan apa ya menghargai teman-teman yang kemudian berproses bertumbuh gitu untuk kemudian tetap stay ataupun tetap mengikuti prosesnya tentunya tidak adil kalau kita melakukan sama antara yang mau istiqomah berproses dengan yang tidak istiqomah apa namanya berproses gitu ya satunya tadi itu ada di grup tapi silent nih gitu kan ada dan gak adanya ada dan tidak ada bedanya jadi insya Allah kalau misalkan teman-teman nanti setelah ini teman-teman ini kan dalam bentuk penawaran ya Bu Sofi ya nanti kita akan berikan apa namanya surat komitmen begitu teman-teman misalkan teman-teman yang berminat mempertumbuh bersama menjadi Avenger Affiliate gitu ya dengan tiga fokus yang kemudian kita akan coba untuk pembinaannya personal development engagement communication sama yang terakhir psikologi marketing teman-teman nanti kita akan selamat lagi fokus pesanan begitu sih Mas Rizky kalau ditanya apakah nanti menginfokan itu setelah setelah program kalau kami Mas Rizky sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda kayak begitu makanya kemudian istilah kami itu jangan nunggu sempurna baru dimulai tapi mulai dulu sempurnakan kemudian nanti teman-teman akan berproses mulai dari awal kita nanti akan ada happy work untuk teman-teman kemudian mempraktekan apa yang dipelajari salah satunya adalah menyampaikan kebaikan berupa program-program Artic Group begitu Mas Rizky insya Allah learning by doing learning by doing itu bahasa Maduranya Mas siap-siap terima kasih Mas Nando dan Mas Rizky terima kasih Mas ini Mas Akbar es krimnya enak banget mas kayaknya Mas lagi packing-packing kemana Pak Geng? besok mau ke Banjarmasin pun insya Allah diundang Pak Supem ini ke Banjarmasin kita mobil lagi di puncak gunung itu asik Mas Faris ada yang sudah angat tangan Mas? Bu Safi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam Pak Nando salam 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 Mas Faris juga ya dan teman-teman ini saya kan baru ya daftar afiliat saya juga AT Group itu saya baru ikut STC mungkin dua tiga kali jadi saya taunya itu produknya AT itu hanya STC gitu nah yang mau saya tanyakan produknya apa aja ada yang lain gak gitu kemudian yang personal sama yang in-house itu ada bedanya gak yang jual apakah in-house juga jual STC atau ada yang lain nah kemudian tadi kan disebut kalau untuk in-house itu dapatnya dua setengah persen ya itu kalau gak salah degar itu S referral ya berarti kita kayak misalnya ngasih ngasih nama perusahaan sama HRD apa gimana itu maksudnya atau kita misalnya kalau kita yang ngedilin berapa gitu nah kemudian nanti ketika dikerjakan diposting itu dari AT apakah ada ini ya copywritingnya gitu atau kita atau kita misalnya harus bikin sendiri gitu kata-katanya gitu nah kemudian satu lagi pertanyaan saya itu kan affiliate kalau misalnya ikut programnya AT sama Kampung Hending itu dapat diskon ya kan tadi kan 10% ya itu berlaku untuk si affiliate-nya sendiri kak gitu berlaku terus apa cuma sekali 10%-nya seperti dia dapat apa klien gitu nah itu sih pertanyaan saya kebanyakan ya terima kasih Bu Sofi ini apa namanya ini kekuatan seorang ibu ya luar biasa ibu safety ini apa namanya sambil belajar kemudian juga gendong gendong anak gitu itulah kenapa surga itu tidak dikasih ke kakinya bapak ya bu safety tapi kakinya ibu karena kalau bapak biasanya kalau lagi meeting atau lagi forum anaknya diturunin gitu kan ya oke siap baik ya jadi untuk yang pertama apa namanya bu safety ya terkait dengan in-house begitu terkait dengan produk produk kita insya Allah insya Allah tidak hanya STC bu apa namanya bu safety ya jadi insya Allah kita ada ada berbagai macam varian begitu apa namanya di kampung hending juga juga ada banyak varian ya seperti sml silent man full listening kayak begitu nah tapi jangan khawatir bu safety ketika bu safety belum mengenal nanti kita akan kenalkan bu safety jadi kita insya Allah ada toolsnya yang akan kemudian kita berikan ke bu safety nanti ke teman-teman avenger semua silahkan dipelajari kalau bingung silahkan ditanyakan begitu nah nanti insya Allah teman-teman 24 jam akan siap menjawab kebingungan teman-teman terkait masalah produknya itu yang pertama kemudian yang kedua apakah berbeda antara antara in-house dengan publik kalau publik biasanya lebih sudah sudah lebih pakem bu bu safety jadi tema-temanya sudah ditentukan sedangkan kalau in-house biasanya itu by request dan by kebutuhan klien bu safety begitu nah jadi insya Allah lebih lebih flexible ya kalau bu safety nanya 2,5% itu gimana nah kami insya Allah memudahkan bu safety dan buat teman-teman affiliate semua jadi teman-teman tanda kutip hanya minta untuk kemudian kita minta tolong untuk memberikan informasi saja misalkan mas perusahaan ini ada kebutuhan ini hubungi pak manager ini begitu nah nanti tim marketing kami yang kemudian akan selesaikan secara adat bu safety begitu ya untuk kemudian sampai dengan closing jadi teman-teman avenger nanti sangat-sangat ringan hanya sekedar menyampaikan informasinya nanti akan kemudian develop sama teman-teman marketing ketika deal maka dapat seperti itu kayak begitu terus kemudian untuk yang diskon apa namanya itu ya apakah teman-teman avenger kalau mengikuti programnya apakah dapat diskon gitu ya kabar baiknya iya bu safety begitu ya kabar baiknya iya begitu bahkan mungkin ada peluang misalkan bu safety apa namanya ngumpulin orang 10 malah bu safety gak perlu bayar bu begitu kan karena 10% kali 10 kan 100% bu safety apa namanya biayanya jadi malah gak perlu bayar begitu bu safety begitu ya oke siap semoga menjawab bu safety ada tambahan bu sudah mas cukup sudah siap baik mudah-mudahan cukup dipaham oke copy ratingnya udah ada dari siap jadi bu safety teman-teman avenger nanti akan kita tanda kutip manjakan dengan semua marketing tools yang kita siapkan gitu ya jadi marketing tools nya itu sudah ada flyernya sudah ada flyer step kegiatan ada copy ratingnya ada segala macam nah teman-teman avenger tinggal kemudian kita minta tolong untuk menyebarkan seluas-luasnya apa namanya mbak safety dan teman-teman semua jadi semua marketing sudah kita siapkan begitu mbak safety oke siap oke terima kasih bu safety nanti mungkin bentuknya kita kasih dalam google drive ya linknya ada flyer ada video ada apa copy rating ya baik bu safety terima kasih bersama bersama ini ada satu lagi yang bertanya dari ibu Nuno silahkan bu bisa di langit baik makasih maaf ini ya gak pakai kamera lebih siap gak apa bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mau nanya yang tentang in-house tadi in-house tadi kan kayaknya banyak dibicarakan in-house untuk perusahaan ya apakah ada in-house untuk kayak sekolah gitu yang ditujukannya maksudnya ke apa ya sektor anak-anak gitu apa ada soalnya saya juga sebenarnya baru gabung juga di yang kampung hending yang kemarin ikut sml nya jadi saya juga gak terlalu banyak ngerti apa ini namanya itu tadi apa aja yang ditawarkan di grup at dan kampung hending ini maksudnya training-training tentang apa aja nah kebetulan kebanyakan saya banyak berhubungan maksudnya di sekolah-sekolah seperti itu mungkin itu aja kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin ini penjelasan secara umum ya untuk programnya kampung hending dan akademi trainer kalau secara tagline-nya aja sebenarnya udah kelihatan ya programnya kampung hending itu apa aja akademi trainer itu apa aja kalau kampung hending itu kan jalan menuju kejernihan hati gitu ya nah yang pastinya program-programnya atau produk-produknya terkait dengan hati gitu ya bagaimana menjadi apa secara psikologi ya materi-materi psikologi ada materi tentang hipnoterapi ada silent mindful listening ada apa happy counselor gitu ya nah itu terkait dengan hati-hati nah sementara akademi trainer itu kan tagline-nya apa ubah dunia dengan bicara gitu ya pasti materinya atau program-programnya terkait dengan bicara entah itu bicara interpersonal communication engagement communication maupun public speaking gitu ya nah itu kan garis besarnya ya nah kalau secara mendetailnya misalnya oh segmennya ini anak-anak apakah bisa ya bisa aja misalnya mindful amazing mindfulness gitu ya untuk for kid kan bisa juga ada apa kita bisa bikin untuk untuk anak-anak misalnya nanti tergantung dari permintaannya ya kita ada yang bisa kita ramu dalam bentuk in-house ada yang memang sudah program yang sudah ada itu mungkin jawaban saya Mas Nando mungkin mau menambahkan cukup Bu insya Allah terima kasih Bunda Safi semoga sudah terjawab ya Bu Nuno selanjutnya ada satu pertanyaan lagi dari Bu Fitri silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bunda Safi Mas Nando Pak Jamil dan Pak Faris dan teman-teman semuanya pertama-tama saya mau sharing dulu mungkin ya karena saya juga afiliat di Kampung Hening dan Alhamdulillah sudah sering gajian ya Bun Alhamdulillah tadinya sih ikutan di KH hanya untuk diri sendiri sebenarnya kan nah tapi Alhamdulillah diajakin jadi afiliat cuma share-share doang tapi akhirnya jadi sering gajian sama Mbak Evi gitu sering ujuk-ujuk dapet transferan gitu nah yang pertama itu yang mau ditanyain apa karena ini jadi kolips ya antara AT sama KH ada akad yang diubah lagi enggak gitu karena waktu pertama saya jadi afiliat itu akadnya setiap yang lunas ya lunas membayar untuk satu program saya langsung diberi fee gitu ya nah tapi waktu itu ada perubahan nunggu selesai program baru saya dapat fee gitu nah nah kalau yang sekarang itu seperti apa nah kalau tadi kan 10% itu ketika kita closing dari awal sampai akhir nah kalau waktu dulu itu kalau kita hanya memberikan nama aja dan di ini sama pihak Kampung Hening atau di apa ya di prospeknya sama pihak Kampung Hening sampai closing saya cuma dapat 5% gitu nah ada perubahan akan disitukah atau bagaimana atau tetap gitu sekarang udah bergabung kayak gini itu pertama terus yang keduanya ini sih lebih kayak kemarin tuh kan biasanya ada setiap batch saya ngasih ini ya nah pas kemarin-kemarin tuh mereka tuh pada mengelungkan aduh di Cidahu ya jauh banget gitu kan terus kenapa sih mbak nggak di Jakarta aja atau yang deket-deket gitu yang gampang akses transportasinya gitu dan lain-lain seperti itu nah itu aja mungkin bun untuk ininya nah mungkin itu aja dan nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa menghubungi Mas Nando ya Mas terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak karena namanya membawa ini membawa kebutuhan kan itu Fitri kan banyak 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 sanggung turun kayak oke kalau secara global Mbak Fitri insya Allah tidak 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 jauh berbeda ya Mbak Fitri dari yang sudah ada di Kampung Hening nah cuman karena ini kemudian bergabung maka apa program yang bisa diinfokan bisa lebih luas tuh Mbak apa namanya Mbak Fitri jadi nggak hanya sekedar di Kampung Hening tapi juga program-program yang ada di AT kemudian teman-teman ini yang ini yang mungkin perlu kami sampaikan begitu ya teman-teman affiliate sebenarnya sebenarnya itu kalau boleh dibilang tugasnya hanya menyampaikan sebenarnya menyampaikan program apa yang kemudian ada di AT Group gitu ya nah sedangkan untuk kemudian finishing touch untuk closing itu nanti kita akan siap bantu Mbak Fitri dan teman-teman semua begitu ya jadi silahkan diinformasikan saja monggo ke banyak orang nanti kemudian minta aja untuk kemudian mereka menghubungi atau nanti teman-teman marketing yang menghubungi yang kemudian disampaikan nanti tinggal di finishing touch segala macam kalau misalnya closing berlaku buat yang tadi begitu sih Mbak Fitri secara global ya kayak begitu terkait dengan prosentasenya insya Allah tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan tadi untuk kemudian closing awalnya 10% begitu kemudian event kedua dan ketiganya teman-teman masih dapat nih walaupun kemudian teman-teman tidak menginformasi apa-apa begitu ya begitu kayak begitu kalau terkait dengan Cidahu nah ini Bu Sofi nih yang kemudian bisa menjawab Bangga silakan Bu Sofi kalau mungkin ada kendala ya untuk ke Cidahu kita itu sudah menyediakan berbagai macam solusi yang pertama solusinya adalah kita berikan waktu spend waktu lebih lama untuk bisa tidak terburu-buru datang ke Cidahu itu dengan sehari sebelum acara sudah boleh menginap gitu jadi kita berikan tambahan menginap gitu ya untuk supaya besok paginya seger ikut kegiatan kemudian yang kedua kita juga menyediakan sekarang subtle bis subtle bis subtle elf bukan bis jadi kita ada meeting point di Botani untuk dari berbagai tempat di situ start kita ada kendaraan yang kita apa ya kita ini kan bareng-bareng gitu ya bareng-bareng peserta sehingga peserta tidak merasa kelelahan dan merasa jauh gitu kemudian yang kedua eh yang ketiga menariknya juga di kampung Hening ini kita juga ada kegiatan-kegiatan lain misalnya ada mindful breathing setiap setengah tujuh pagi kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan spiritual motorik gitu ya disana jadi artinya peserta ini bisa jadi lebih refreshing dengan berbagai program yang bisa kita kemas disana kenapa kok di Cidahu karena Cidahu waktunya lebih leluasa Teh Teh Fitri kalau kita sewa hotel teman-teman jam 12 siang harus sudah check out harus keluar dari kamar kalau di kita itu di Cidahu itu bisa sampai malam bisa sampai ini kita nggak ada charge tambahan gitu makanya itu kita pilih untuk memakmurkan Cidahu selain Cidahu itu juga kita memakmurkan masyarakat yang disana ya apa ada kegiatan-kegiatan yang kita langsungkan di Cidahu untuk warga jadi insyaallah mudah-mudahan keberadaan kampung mending dimanapun kalau misalnya kita buka itu bisa memberi manfaat juga untuk masyarakat di sekitarnya itu mungkin Teh Fitri alasannya jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada orang-orang yang merasa kok jauh gitu misalnya oke kalau dihitung jauhnya dengan benefitnya insyaallah lebih menarik benefitnya ya oke bunda makasih bunda terima kasih oke terima kasih bu Fitri ini ada dua pertanyaan ya ada dari Pak Puji yang sudah angkat tangan sama ada Kang Atar ini dari mana dulu ini dulu ya Kang Atar dulu ya mas Nando dan bunda Sofi menyamu pertanyaan bu Fitri untuk lokasi event apakah eventnya bisa diadakan di daerah-daerah untuk programnya yang ada di AT dan kampung ini silahkan bunda atau mas Nando karena saya penguasa Cidahun jadi lokasi event itu bisa bisa diadakan dimanapun kalau misalnya memang ingin mau mengadakan sendiri kita terbuka juga kolaborasi kalau misalnya wah saya punya nih banyak nih yang mau ikut ada dua puluhan atau tiga puluhan saya bisa organize nih teman-teman di daerah oh iya silahkan boleh mengadakan di daerahnya berkolaborasi dengan kita ya gak masalah oke terima kasih ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Puji Nurwanto silahkan Pak Puji baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terkenalkan Perkenalkan nama saya Puji Salam Kenal Pak Jamil Bu Sofi dan Mas Nandu dan Bapak Ibu sekalian Jujur kami tidak begitu memahami tentang program ini karena kami baru pertama bergabung ya setelah lama dari Alumni Academy Training dan kami memang apa namanya tidak begitu familiar tetapi kami yang pertama tertarik dengan karakter yang akan dibentuk tumbuh dan menumbuhkan jadi ini sepertinya sejalan dengan yang menjadi prinsip hidup saya hidup dan bertumbuh jadi ketika kami mendaftar juga di sana ada pertanyaan apakah Anda siap diberikan target itu yang pertama kami tidak memahami target apa yang harus kami lakukan dan tahapannya seperti apa karena sekali lagi kami memang awam dengan program ini dan kebetulan kalau kami apa ya performa di tempat kami kerja itu memang terbiasa dengan target makanya kami ingin ngerti seperti apa yang akan nantinya harus kami jalanin kemudian di perusahaan kami sebetulnya berpotensi ya untuk kita konekkan dengan training karena kami senang sekali mencari-cari training kemudian modul apa yang tepat akan tetapi dengan adanya V tadi sebetulnya ada aturan di perusahaan kami itu ketika mendapatkan V itu justru menjadi misconduct nah ini nanti akan seperti apa sementara kami sebetulnya kalau yang menjadi kriteria misconduct itu apabila harga di markup kemudian disetel dan kita mendapatkan V kalau ini kan memang resmi dari academy training kita akan mendapatkan prosentase dari apa ya dari profit yang akan diberikan ke affiliate nah ini nanti sistemnya akan seperti apa kemudian modul-modul training yang bisa kita tawarkan baik di corporate ataupun secara personal dan publik itu modulnya seperti apa saja itu saja mungkin Pak Nandu terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 siap izin menjawab ya Bu Sofi ya baik Pak Puji jadi pengalaman kami Pak Puji ketika kemudian kita dalam proses pembinaan itu kalau tidak ada target yang kemudian mau kita capai biasanya bahasa praktisnya itu apa Pak gelambiar gitu Pak yang artinya tidak ada arah gitu Pak kayak begitu seperti itu jadi target itu enggak fokus betul jadi target itu bisa jadi dua Pak target pencapaian sama yang kedua target aktivitas Pak kayak begitu contoh misalkan kalau Pak kalau Pak Puji tadi perhatikan itu kan mekanisme pembinaannya ada materi dalam kelas gitu kan Pak kemudian ada happy work ada kemudian penugasan terus ada kemudian kelas mentoring nah di kelas apa Pak di happy work itu nanti akan ada tugas-tugas yang kemudian itu ada targetnya Pak misalkan Pak apa namanya misalkan Pak Puji jadi misalkan ketika kemudian nanti ada materi tentang komunikasi misalkan maka ada tugas tuh tugasnya Pak Puji adalah berlatih untuk kemudian berkomunikasi dengan pola-pola tertentu Pak Puji itu kesekian orang Pak kayak begitu jadi ada target-target penugasan action yang kemudian kita targetkan Pak Puji karena itu juga bagian dari bahan evaluasi begitu kan Pak karena kami termasuk yang percaya bahwa hasil tidak pernah menghenati proses kan Pak Pak Puji ketika proses itu kemudian dilakukan maka kemudian hasilnya juga akan kemudian mengikuti begitu sih Pak Puji jadi target-target itu yang pastinya target terkait dengan aktivitas Pak aktivitas tugas nanti yang berkaitan dengan materi yang disampaikan Pak Puji begitu Pak seperti itu baik kalau untuk tahapan ataupun kurikulumnya nantinya apa yang harus kita lakukan dari awal sampai nanti selama 6 bulan oke baik siap kalau sudah itu komitmen oke siap jadi teman-teman semua untuk proses next stepnya adalah teman-teman ini kan kami sifatnya penawaran penawaran itu artinya kami menawarkan dan teman-teman yang kemudian berminat dan komit untuk kemudian ikut dalam pembinaan 6 bulan itu nanti ada surat komitmen Pak Puji intinya teman-teman selama 6 bulan berkomit nih untuk kemudian menjalankan proses pembinaan nah nanti ketika teman-teman sudah menuliskan surat komitmen nanti kita akan share Pak Pak Puji terkait dengan topik detailnya seperti itu sebagai informasi teman-teman insya Allah program ini akan kita runningkan di awal bulan Oktober kayak begitu jadi misalkan antara tanggal 6 6 Oktober oke 6 Oktober teman-teman itu kita kick on kita akan akan mulai kelas pertama Pak Puji begitu oke terima kasih banyak Pak kalau terkait dengan modul-modul yang bisa ditawarkan kepada apa Pak klien in-house begitu nanti kita kita biasanya Pak seperti yang Mbak Besi disampaikan ya kita tidak pernah menjual modul Pak Pak Puji tapi kita menjual solusi jadi tentunya nanti akan akan ada proses apa proses diagnosa proses analisa segala macam sehingga kemudian kita bisa tahu masalahnya apa yang di korporasi dan kemudian kita bisa nyampaikan solusinya apa kecuali kalau ada memang request modul-modul tertentu Pak Pak Puji terima kasih Sama satu lagi mungkin ya Bu Sofi pertanyaan yang agak sedikit rusial bagaimana dengan sistem fee artinya mungkin Pak Puji merasa ada perusahaan itu yang mensalatkan ketika ada project masuk maka internal tidak boleh menerima Pak Puji kalau dari kami Pak tentunya kami sekali lagi meniatkan ini bukan sebuah suapan bukan sebuah suagokan tapi ini apresiasi jadi kalau misalkan Pak Puji ada peraturan seperti itu pilihnya dua kalau memang Pak Puji mau mengikhlaskan atau yang kedua dialihkan mungkin bisa jadi atas nama atas nama istri atau atas nama anak artinya tetap haknya Pak Puji tanpa kemudian kita melanggar kemudian kita meminimalisir untuk kemudian dinilai untuk melanggar peraturan di Pak Puji begitu sih Pak Pak Puji terima kasih banyak Pak Nandu oke terima kasih Pak Puji ini adalah satu terakhir dari Bu Aini kalau misalkan tidak mencapai target apakah ada sistem gugur Mas Nandu ya betul jadi insyaallah karena kemudian apa namanya kami berharap pembinaan ini benar-benar diikuti dengan serius gitu ya maka teman-teman insyaallah kita berharap yang komitmen saja kemudian yang bisa-bisa meneruskan cuman sih kita berharap teman-teman jangan diniakan untuk gugur ya kayak begitu karena ini kan ini kan belum mulai begitu kayak gitu teman-teman apa namanya apa tolong ternama bahwa target itu dibuat bukan untuk kemudian dilanggar tapi target itu dibuat untuk diperjuangkan jadi belum mulai jangan berpikir gugur dulu teman-teman semua yuk apa namanya mulai dulu perjuangkan dulu prosesnya insya Allah nanti akan ada kemudahan dan akan dibantu sama yang lain begitu sih Mas Waris ya oke siap terima kasih oke kalau tidak ada pertanyaan lagi kita mungkin tutup ya tapi sebelum itu kita akan kembali di klasik ada dari PP ya oke saya nambahin ini aja ya kami berkomitmen bahwa yang tergabung di affiliate ini terus bertumbuh salah satu ciri bertumbuh itu mempraktekan apa yang diajarkan apa yang didiskusikan atau apa yang disampaikan maka tadi pertanyaan Mbak Eni Tarigan kalau seandainya tidak mencapai target ya berarti gak serius nih pendidikannya kan gitu ya jadi misalnya menerkerjakan happy work silahkan misalnya Anda mempresentasikan kepada tiga orang yang Anda cintai tentang profil diri Anda misalnya nah setelah itu gak dipraktekin loh kalau gitu niatnya cuma belajar atau cuma belanja ilmu doang ya karena kami yakin bahwa ilmu tidak akan mengubah hidupmu yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu maka kalau target-targetnya apa tidak tercapai berarti proses pembelajarannya kan tidak berjalan kalau di kampus berarti absennya tidak sampai 80% berarti kan gak naik kelas gitu ya atau kemudian ada tugas-tugas yang dilakukan untuk mengukur apakah ini ditangkep atau tidak pelajarannya jadi 6 bulan pendidikan itu kami harapkan itu menjadi kawah candera di muka agar teman-teman itu bertumbuh jadi nanti ada before after sekarang sebelum ikut pendidikan ini seperti apa setelah ikut pendidikan seperti apa jadi kami juga bisa mengukur ini sudah menggunakan pola yang terbaik misalnya hasilnya harapannya skala 1-10 itu mencapai 10 ini 6 akhirnya kita evaluasikan jadi kami meyakini bahwa happy work yang kami berikan itu enjoy asik dan kalau itu dijalankan membuat teman-teman bertumbuh jadi biasanya kalau gak ada happy work itu istilah mas Nandu tadi ngelambiar sebagaimana kenapa sih pendidikan di akademi trainer itu kok berbayar pengalaman kami kalau gak berbayar itu malah dampak hasilnya gak signifikan jadi kalau bayar waduh aku kan investasi sekian masa gak ada perubahan yang aku dapat dan sebagainya dan gak usah khawatir kalau Bapak Ibu kalau toh kemudian ada hasil pembayaran yang diperoleh digunakan juga oleh Atil untuk pengembangan-pengembangan yang menginspirasi Indonesia salah satunya ada Tavis Leadership di Cidahu yang akan dimulai juga bulan Oktober ini apa namanya jadi Bapak dan Ibu kalau punya keponakan punya saudara usia 17 sampai 25 tahun ingin punya kegiatan yang bermanfaat silahkan didaftarkan pendaftarannya ditutup tanggal 30 itu programnya 10 bulan atau 40 pekan lulus dari situ punya 4 keahlian yaitu leadership-nya ok public speaker-nya ok kemudian punya wawasan ekopreneur karena memang tinggalnya di kampung hening yang lahannya kurang lebih 10 hektare maka bisnis yang diajarkan tentang ekopreneur dan kemudian hafal Al-Quran hafal Al-Quran dan itu bebas biaya di sana jadi apa namanya mudah-mudahan ya kalau tadi pertanyaan Mbak Aini yang sudah lama nggak ketemu Insya Allah hari Senin saya ke Medan kalau bisa ketemu nanti oh iya salam tuh iya dari memoriya salam apa namanya happy work happy work yang kami berikan itu menurut skenario kami seharusnya membuat peserta yang ikut dalam program ini 6 bulan itu bertumbuh dan ada peningkatan yang signifikan barangkali itu tambahannya oke terima kasih terima kasih oke teman-teman tentu pasti pada menanyakan ya nanti setelah ini seperti apa kemudian kurang-kurangnya bagaimana nanti insya Allah karena kita akan ketemu kembali di Gikon tanggal 6 insya Allah dia akan disampaikan oleh Bapak Jami lagi tapi sebelum itu kita ada kan ini masih penawaran ya nanti insya Allah paling lambat besok kita akan share di grup untuk form commitment nah teman-teman yang ingin serius dan bersedia bisa konfirmasi kembali di sana nanti akan kita persiapkan untuk kurikulumnya dan juga market influence-nya akan disampaikan di Google Drive seperti itu oke mungkin untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai dengan jam berapa ini jam 20.30 ya insya Allah apa yang kita sampaikan apa yang kita bahas hari ini dapat terlumfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kelima sehari-hari dan tentunya kita sama-sama untuk saling tumbuh dan menumbuhkan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati I'm the end.